Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 15 Yang Hilang Ditemukan Lagi Penagih-penagih pajak yang curang dan orang-orang berdosa yang lain sering datang mendengarkan khutbah Yesus. Tetapi hal ini menyebabkan para pemimpin agama Yahudi dan para ahli Taurat menggeruto, karena ia bergaul dengan orang-orang yang demikian hinanya. Bahkan, makan bersama-sama dengan mereka. Karena itu, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Seandainya kalian mempunyai seratus ekor domba dan ada seekor yang meninggalkan kelompoknya dan kemudian tersesat, tidakkah kalian akan meninggalkan sembilan puluh sembilan ekor yang lain untuk mencari satu yang hilang itu sampai menemukannya? Lalu, dengan sangat gembira, kalian akan memanggulnya pulang. Setibanya di rumah, kalian akan memanggil tetangga-tetangga dan teman-teman untuk ikut bersukaria, karena domba kalian yang hilang telah ditemukan lagi. Demikian juga lah seisi surga akan lebih bergembira karena satu orang berdosa yang kembali kepada Tuhan daripada karena sembilan puluh sembilan orang yang tidak pernah meninggalkan jalan yang benar. Atau, seandainya seorang wanita mempunyai sepuluh mata uang perak yang sangat berharga baginya dan sekeping dari antaranya hilang, tidakkah ia akan mencarinya dengan menyalakan lampu dan menyapu setiap sudut rumahnya sampai ia menemukannya? Tidakkah kemudian ia akan memanggil tetangga-tetangga dan teman-temannya untuk ikut bersukaria dengan dia? Demikian juga lah akan ada sukacita di kalangan malaikat Tuhan bila ada satu orang berdosa yang bertobat. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Seorang bapak mempunyai dua anak laki-laki yang bungsu berkata kepada bapaknya, Saya minta bagian warisan yang menjadi hak saya sekarang ini juga. Bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya di antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, si bungsu berkemas-kemas dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menghamburkan uangnya dengan berpesta pora dan berfoya-foya dengan pelacur. Ketika uangnya habis, bahaya kelaparan yang hebat sekali melanda negeri itu dan ia jatuh melarat. Ia bekerja pada seorang peternak di negeri itu. Peternak itu menyuruh dia pergi ke ladang memberi makan babi-babi peliharaannya. Anak itu demikian laparnya, sehingga makanan babi pun kelihatannya enak sekali. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberi dia makan. Akhirnya ia sadar dan berkata kepada diri sendiri, Di rumah bapakku, para pekerja mendapat makanan lebih daripada cukup, sedangkan di sini aku mati kelaparan. Aku akan kembali kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak, dan saya tidak pantas lagi disebut anak bapak. Terimalah saya sebagai pekerja. Demikianlah ia pulang kepada bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah melihat dia, dan timbulah belas kasihan dalam hatinya. Ia lari mendapatkan anaknya, dan memeluk serta menciumnya. Anaknya itu berkata, Bapak, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak, dan tidak pantas disebut anak bapak. Tetapi bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, Cepat, ambilkan jubah yang terindah, dan kenakanlah kepadanya, juga cincin dan sepatu. Dan sembelihlah anak lembu yang telah digemukkan. Kedatangan anakku harus kita rayakan dengan pesta, karena anakku ini mati, tetapi telah hidup kembali. Ia hilang, tetapi telah ditemukan lagi. Maka mulailah mereka berpesta, Ria. Sementara itu, anak yang sulung sedang bekerja di ladang. Ketika ia pulang dan hampir sampai di rumah, ia mendengar musik tari-tarian. Ia bertanya kepada seorang pelayannya, Ada apa di rumah? Adikmu telah kembali, jawab pelayan itu. Dan bapamu telah menyembelih anak lembu yang kita gemukkan, dan telah menyiapkan pesta besar, sebab adikmu telah kembali dengan sehat walafiat. Anak yang sulung itu marah sekali, dan tidak mau masuk. Bapaknya keluar dan membujuk dia supaya masuk. Tetapi ia menjawab, Sudah bertahun-tahun saya bekerja keras untuk bapak, dan tidak pernah saya melanggar perintah bapak. Sekalipun demikian, seekor anak kambing pun belum pernah bapak berikan kepada saya untuk berpesta dengan teman-teman. Tetapi, ketika datang anak bapak yang sudah menghabiskan uang bapak untuk berfoya-foya dengan pelacur, bapak mengadakan pesta dengan menyembelih anak lembu yang paling gemuk. Dengarlah anakku, sahut bapaknya. Kita selalu bersama-sama, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sepatutnyalah kita bersuka cita dan bergembira karena ia adikmu. Ia mati, tetapi telah hidup kembali. Ia hilang, tetapi telah ditemukan lagi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.